Halo guys, selamat datang di suruh sulion tv channel Nah, berhubung lagi musim crew hiring untuk prepare season 2024 Kali ini aku bakal bikin video tentang gimana sih cara menjawab interview Dan pertanyaan apa aja yang sering ditanyakan oleh user saat interview So, buat kalian yang mungkin udah dipanggil oleh perusahaan dan lakukan interview Video ini mungkin bisa membantu kalian Well, perlu dikaiti sebawahi bahwa tidak semua perusahaan itu akan menanyakan pertanyaan yang sama Jadi perusahaan itu apa-apa beda-beda pertanyaannya So, aku saranin ke kalian untuk tetap nyari referensi pertanyaan lain Di video-video di youtube lain tuh udah banyak banget video tentang pertanyaan interview untuk kapal persia So, langsung aja atas Sedikit cerita tentang pengalaman ku kemarin waktu pertama kali interview Jadi aku tuh ditelepon sama kantor agensi perwita untuk datang ke kantor buat interview Nah, pas saya datang itu sebelumnya tuh saya udah persiapan kayak banyak banget udah kayak nervous dan kayak panic attack gitu Nah, setelah sampai di kantornya ternyata pas aku datang dan dipanggil review Itu crewingnya cuma tanyain tentang apakah kamu bisa bahasa Inggris Nah, setelah itu udah dia kayak lebih crewing itu lebih kayak cerita sharing-sharing Ditanya-sharing kayak kamu siap nggak nanti kalau misalnya stay lebih dari setahun Atau kamu siap nggak kalau kerja sama orang Eropa yang notabene mereka mempunyai culture yang berbeda So, ya saya siap-siap aja ya, yang penting dapat kerjaan So, buat kalian yang mau interview Aku saranin nggak usah kayak panik atau gimana-gimana Jadi kayak tetap dipersiapin dengan baik Tapi nggak usah sampai panik atau overthinking Over apa ya Nggak usah ini Tenang, kuasai Dan berdoa Semoga dapat yang terbaik Tapi jangan dikhawatir Buat kalian yang tetap aja panik nih Dan pengen tau seperti apa persiapan Jadi untuk kalian juga dipersiapin dengan bagus Aku bakal share pertanyaan-pertanyaan apa aja Yang sering ditanyain dalam interview Jadi aku ini udah tanya ke crew-crew lain gitu Tentang dulu itu waktu di interview pertama kali itu ditanyain apa aja sama user gitu kan BTW user itu adalah orang agensi di perusahaan kalian Dari di luar Indonesia ya Jadi mereka kayak nanti tanya-tanya ke kalian Tentang pertanyaan-pertanyaan basic Atau mungkin complicated Tapi kali ini aku bakal share ke kalian tentang pertanyaan yang basic Yang pernah ditanyain oleh user ke crew-crew yang ada disini Oke, yang pertama adalah Kalian pasti tau yaitu Tell me about yourself Jadi dari pertanyaan ini Kalian tuh nggak perlu jelasin tentang background kalian Atau kayak Saya lahir tanggal berapa Keluarga saya berapa Silah-silah keluarganya gimana gitu Nggak perlu Jadi sebenernya aku pengen interviewer dengerin itu tentang pengalaman kalian Jadi Aku lebih saranin kayak Jawab misalnya ya Kalau ada pertanyaan Tell me about yourself Kalau dari aku Mending nyaranin kayak gini My name is Leon I'm 25 years old I was working in a container ship as a decade before And I'm assisting my supervisor To maintain the ship Doing some paperwork And also steering And that is I'm passionate about So jadi kayak Interviewer tuh pengen tau kalian tuh Punya pengalaman apa gitu Jadi kalian nggak perlu kayak Jelasin Saya punya satu saudara Saya lahir di Bandung Saya lahir tanggal ini Dan nama coaching saya adalah ini Lobby saya ini tuh kayaknya nggak perlu Jadi sebenernya pertanyaan itu Pertanyaan ini tuh User tuh cuma ngetes kalian tuh Kalian tuh bisa bahasa Inggris nggak sih Gitu Jadi Diusahakan Waktu interview Kalian tuh Tatap matanya Terus ngomongnya tuh yang tegas Lantang gitu kan Dan Kalau bisa tuh lancar guys Nanti ini bakal banyak Bahasa Inggrisnya Jadi Aku nggak bakal translatein ke bahasa Indonesia Karena aku yakin Kalau kalian udah penyelamar ke River Cruise Kalian tuh udah pasti Misal lah Bahasa Inggris tuh misal Yang kedua yaitu Tell me about your working experience Jadi Sebenernya Jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi Itu udah mewakili tentang working experience kalian Nah disitu kalian bisa lebih Menjelaskan secara rinci Tentang apa yang kalian lakuin Di kapal sebelumnya gitu kan Misalnya kayak In my private ship I'm helping my boss twin To shipping Painting And also doing maneuver And Doing some communication In the radio Blah 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 Kayak gitu Jadi kalian lebih ke Recall memory kalian tuh Kayak dulu tuh ngapain aja gitu Sama Boss son Atau sama Officer kalian tuh Ngapain aja gitu Yang ketiga yaitu What is your strength For example You can answer like My truly strength My strength is my ability To very easy to understand What order they give to me And also I can carry on it Properly So I make them satisfied with What I did Jadi kayak gitu Jadi kayak lebih Kalian itu paham Apa yang di order kan Waktu kerja itu di order apa itu Kalian paham gitu Apa yang keempat adalah Lawan kata dari my strength Yaitu What is your weakness Never say I don't have weakness Never Because that is lie A big big lie And you know that It is bullshit So better You answer like You know what My weakness is I'm an introvert person And I have a problem To share my idea To my college When there is a lot of people around me So I'm struggling about that Dan untuk extrovert Kalau untuk kalian yang extrovert ya Jadi jawabnya kayak You know I'm a child active And I really like To share my idea To all my college I really like To share with them But sometimes The idea is good And sometimes It's not really good This way now I'm struggling To filtering And to prioritize Which idea Is the best That I can give to them So now I try to Filtering And more to Prioritizing The idea That I should give to them Something like that You can improve Ya guys Lalu pertanyaan selanjutnya Yaitu Tentang Why You want to join To our company Well you can answer like Well I've been looking For many companies Before And I noticed That your company Have 50 years experience And also Your company Over The crew The benefit of Growing opportunities For make Career more Up Something like that And then You also offer That a good Competitive salary And you offer Healthy insurance And pension And also You offer A very good Everett level of working And also you offer Very great experience To work in Rivercruise Jadi kayak gitu And also I have Friend that work In your company And they're very Happy and satisfied About The company So I can't wait To Be part of your company So something like that Jadi Improve ya guys Kalian lebih Thinking about What you can answer And now Last question Last but not least Can you Live away From your family Jadi kayak Penanyaannya Kamu bisa gak Hidup Jauh dari Keluargamu Around Six months Or maybe more Well For this question Ini khusus untuk kalian Jadi ini PR Untuk kalian Gimana Kira-kira Jawaban kalian Kalau ditanya Seperti itu Aku tunggu jawaban kalian Di kolom komentar ya Jadi kalian bisa sharing Siapa tau Si A, si B, dan si C Di komentar tuh Beda-beda Pertanyaannya gitu kan So ini PR buat kalian Oke Sekian dulu Video tentang interview Pertanyaan interview Kalau kalian masih ada Pertanyaan Yang mungkin Kalian takut Dia akan ditanyakan Oleh interviewer Dan kalian tuh Belum tau jawabannya Kalian bisa Drop Di kolom komentar Siapa tau Teman-teman yang lain Atau viewers yang lain Bisa membantu kalian Buat menjawab Oke Well, sekian dulu Video dari saya Thank you for watching See you on the next video And Ciao Ciao Sampai jumpa di video